PENUNJUKAN BIMA SAKTI Penunjukan Bima Sakti sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 Tahun 2023 menjadi bahan ejekan media Vietnam. Seperti yang diketahui bersama, Bima Sakti ditunjuk PSSI sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia yang diproyeksikan bermain di Piala Dunia U17. Penunjukan Bima Sakti ternyata tak hanya membuat geger jagat sepak bola tanah air, tetapi juga publik asing, salah satunya Vietnam. Melalui salah satu media lokal setempat, publik Vietnam tak hanya meragukan kualitas Bima Sakti sebagai pelatih tetapi juga mengejeknya. Zainuddin Amali selaku waketum PSSI sebenarnya sudah menegur netizen tanah air yang menghakimi sosok Bima pasca penunjukannya. Namun, apakah peringatan Amali itu juga berlaku untuk publik asing? Tetao 237.vn bahkan sangat merendahkan kualitas Bima Sakti. Alih-alih menyorot prestasi Bima saat membawa Timnas U16 Indonesia meraih gelar juara Piala AFF U16 Tahun 2022 lalu dan mengalahkan Vietnam. Media lokal negeri Naga Biru itu justru mempertanyakan keputusan PSSI yang tidak menyertakan Sintai Yong dan memilih Bima. Baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengambil keputusan penting, tulis Tetao 247.vn. Terkait personel tim U17 Tanah Air dalam rencana persiapan final Piala Dunia U17 di kandang sendiri. Alih-alih memilih pelatih yang hadir di Piala Dunia Sintai Yong. PSSI resmi menunjuk pelatih Bima Sakti sebagai kapten untuk memimpin Indonesia U17 di lapangan sepak bola remaja terbesar di planet ini, imbuh mereka. Tetao 247 memberi predikat Bima Sakti sebagai pelatih gagal yang tidak bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U17 Tahun 2023. Sosok yang membuat Indonesia kehilangan tiket berlaga di Piala Dunia U17 2023, sebelum adanya penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA. Secara khusus sosok pelatih Bima Sakti, tulis Tetao 247.vn, adalah orang yang bersama Indonesia U17 yang tidak bisa memenangkan tiket ke final AFC U17 Tahun 2023, kualifikasi Piala Dunia U17 Asia Tahun 2023, di akhir Tahun 2022. Namun, secara mengejutkan Federasi Sepak Bola Indonesia masih mempercayai ahli strategi domestik ini untuk kancah dunia di tanah air. Imbuh mereka. FIFA resmi memilih Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 Tahun 2023, yang menurut rencana digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Penunjukan Indonesia otomatis membuat skuad Garuda Asia mendapat satu tempat diajang bergengsi kelompok umur ini. Satu bulan setelah pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 Tahun 2023, yang sebelumnya disandang Indonesia. Hal itu juga membuat Tetao 247.vn mengklaim FIFA telah memberi hadiah Indonesia sebagai anak kesayangan mereka. Zereka